Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencah silat Salam persaudaraan Kami sampaikan cara melakukan Kukulan lurus dengan baik dan benar Yang diperadakan oleh Mas Wardi Berikut ini adalah contoh Ketik kukulan lurus Yang salah Yang terlambar dengan asal-asalat Sebelum kita lanjut kembali kami ingatkan Untuk menekan tombol subscribe 1. Posisi kaki Ketika melakukan kukulan Posisi tumpuan kaki belakang Dengan berjinci Perhatikan pada gambar yang telah ditandai Gunanya agar Menambah jangkauan dan daya dorong Dari kukulan kita 2. Posisi bahu Posisi bahu Dengan gerakan yang diperadakan pada video Gerakan ini Mendukung dari posisi pada Tumpuan kaki yang berjinci Sehingga jangkauan dan daya dorong Serangan pukulan bertambah 3. Posisi tangan ketika mengukur Posisi kedua tangan bergantian Dengan tangan kanan berada di samping telinga Dan tangan kiri melontarkan pukulan ke arah musuh Lakukan bergantian Dan seterusnya 4. Kombinasi serangan Disini pengaplikasi dari ketiga teknik sebelumnya Yang telah kami jelaskan sebelumnya Sehingga menciptakan suatu serangan jab yang lurus Bonus kombinasi serangan jab disusul bantingan Teknik ini adalah pengembangan dari sistematik serangan jab yang disusul dengan bantingan merasek masuk dari bawah Sehingga kita dapat membanting musuh dengan mudah Karena musuh akan mengira kita akan melakukan pukulan lurus ke arah muka Terima kasih telah menonton Jangan lupa tekan subscribe Terima kasih telah menonton